Selamat pagi Berguna bagi Tuhan Setiap orang tua ketika Apalagi kita yang meninggalkan kampung halaman Setiap orang tua selalu menginginkan anaknya berguna bagi orang lain Bermanfaat dalam hidupnya Ada ungkapan yang sering kita dengarkan Semoga dia menjadi anak yang berguna Atau kalau kita melakukan sesuatu kerja bersama-sama Mengerjakan bersama-sama Kalau ada kegiatan-kegiatan Biasanya ada yang mengatakan Ada juga guna-gunanya dia hadir Dia berguna juga dengan kehadirannya Maksudnya ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara ingin disampaikan Bahwa kehadirannya Orang itu dia dapat dirasakan oleh orang lain Bermanfaat bagi sekitarnya Bermanfaat dengan kehadirannya Jangan sampai ada banyak orang yang hadir berada di suatu tempat Tetapi tidak memberikan manfaat Tidak memberikan efek sama sekali kepada orang-orang sekitarnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Dari tema kita ini ada beberapa hal yang sangat penting Bahwa bagaimana, mengapa, dan seterusnya Mengapa harus berguna bagi Tuhan Pertanyaan selanjutnya Bagaimana caranya Dan untuk apa berguna bagi Tuhan Hal ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita sekalian Dengan beberapa bacaan yang sudah kita baca Empat bacaan termasuk dari Masmur tadi Itu memberikan contoh banyak sekali Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu Mengapa harus berguna bagi Tuhan Bagaimana caranya dan untuk apa Toh saya sudah berguna bagi keluarga Toh saya sudah bermanfaat bagi anak-anak Istri dan keluarga saya Untuk orang lain Kenapa harus Karena mereka juga punya kehidupan sendiri Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih Untuk mendalami demikian Kita dipandu oleh pembacaan kita Dari kitab Masmur Berbalasan yang kita baca tadi bersama-sama Itu menunjukkan Bagaimana Pemasmur Menyadari betul Bahwa setiap jengkal langkah Setiap tindakan Setiap apa yang dilakukan oleh umat-umat manusia Selalu dalam kendali Tuhan Dari Masmur berbalasan itu Pasal 139 kita melihat bahwa Pemasmur sungguh menyadari Bagaimana pikiran Bagaimana tindakan Bagaimana perkataan Bagaimana langkah Setiap manusia Dikatakan Pemasmur Tuhan selalu menjangkaunya Tuhan selalu mengetahuinya Sehingga tidak ada alasan Bagi setiap orang Yang percaya kepada Tuhan Untuk Jauh Untuk sembunyi Daripada kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Sudah sangat nyata dan jelas Bagi setiap kita Dalam Firman Tuhan Kesepuluh hukum Tuhan Yang kita dengarkan tadi Itu sudah sangat jelas Jadi Tidak ada alasan Untuk menjauh daripada Tuhan Karena Pemasmur menyadari betul Bahwa hidupnya Dimanapun Kapanpun Dalam Menjalankan aktivitas Itu selalu Dalam jangkauan Tuhan Pemasmur sadar betul Bahwa ketika Hidup ini selalu Dalam jangkauan Tuhan Maka hidup ini Harus membelikan balasan Kepada Tuhan Yaitu dengan berguna Bagi Tuhan Sehingga di akhir Pemasmur Masmur 139 Itu bapak ibu dan saudara-saudara Pada ayat yang ke-24 Dikatakan Pemasmur Ya Tuhan Lihatlah Apakah jalanku serong Tuntunlah aku Di jalan Yang kekal Begitu menyadari Bahwa Tuhan Selalu ada Dimana-mana Tuhan selalu ada Dalam kehidupannya Sehingga Pemasmur Menyadari kembali Jikalau sekiranya Dalam hidupku Ada hal yang Tidak sesuai dengan Kehendak Tuhan Ya Tuhan Lihatlah Apakah hidupku serong Tuntunlah aku Di jalan yang kekal Ini menjadi Sebuah petunjuk Bapak ibu dan saudara-saudara Mengapa Menjawab pertanyaan Yang awal tadi Mengapa Kita harus berguna Bagi Tuhan Hal yang menarik lainnya Yang diberikan kepada kita Sebagai contoh Dan sebuah ilustrasi Tentang Nabi Yeremia Yang disuruh oleh Tuhan Untuk belajar Kepada tukang periuk Mengapa disuruh belajar Kepada tukang periuk Karena kita mengetahui Kisahnya Bahwa tukang periuk Adalah orang-orang Yang sangat Sabar Orang-orang Yang penuh Dengan kerja keras Orang-orang Yang sangat Tekun Dan teliti Dalam bekerja Dalam pembacaan Kita sudah dijelaskan Ketika Dia mulai Pengirikannya Dan ada yang Kasar Ada yang Tidak sesuai Dengan model Yang diinginkan Dia mengulangnya Kembali Dia membuatnya Kembali Sampai Itu jadi Dengan penuh Ketelitian Dan dengan penuh Kesabaran Dalam kitab Yeremia Sudah dijelaskan Demikian juga Kasih Tuhan Tetap Sabar Tetap Setia Tetap Mau Menantikan Umat-umat Tuhan Walaupun Umat-umat Tuhan Anak-anak Tuhan Sering Jatuh Kedalam Dosa Bahkan Melupakan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Yang dianugerahkan Kepada umat-umatnya Kepada umat-umat Percaya Sering Dilalaikan Oleh umat-umat Tuhan Sehingga Dalam pembacaan Kita-kitab Yeremia Ala Mau Menyampaikan Suatu pesan Belajarlah Kepada Tukang Periuk Sebagaimana Yang diteladankan Oleh Yesus Kristus Walaupun Umatnya Tidak Setia Walaupun Umatnya Sering Melawan Sering Melanggar Sering Tidak Mengindahkan Apa yang Tuhan Inginkan Untuk Berguna Bagi Tuhan Tetapi Tuhan Selalu Sabar Dan Selalu Setia Menantikan Umat-umatnya Untuk datang Bertobat Dan Kembali Kepada Tuhan Nah Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Mengapa Demikian Karena Sedemikian Cintanya Sedemikian Besarnya Kasih Tuhan Yang Tuhan Mau Sampaikan Tuhan Mau Berikan Kepada Setiap Umat-umatnya Supaya Umat-umat Yang Percaya Kepadanya Tetap Berguna Dimanapun Dalam Kehidupannya Secara Khususus Berguna Bagi Allah Nah Saudara-saudara Dalam Pembacaan Utama Kita Dalam Bahan Kita Pada Kitab Filemon Dimana Kisah Ini Ditulis Oleh Rasul Paulus Pada Waktu Dia Dipenjara Kisah Filemon Pasal 1 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Ini Merupakan Kisah Seorang Filemon Yang Dikatakan Dikatakan Dalam Kisahnya Pada Waktu Itu Paulus Dalam Penjara Dia Relah Memberikan Rumahnya Sebagai Tempat Ibadah Tempat Berdoa Umat-umat Yang ada Di sekitarnya Walaupun Walaupun Dikatakan Bahwa Filemon Ini Adalah Orang Kaya Menjadi Tuan Tanah Dari Lembah Likus Di Wilayah Kolose Tetapi Dia Tetap Mau Memberikan Rumahnya Mau Memberikan Waktunya Mau Memberikan Hartanya Sebagian Yang Dipakai Oleh Orang-orang Untuk Bersekutu Dan Beribadah Di Rumahnya Sehingga Ini Yang Menyentuh Yang Menjadi Perhatian Bagi Seorang Rasul Paulus Bahwa Filemon Itu Adalah Bagian Dari Contoh Yang Harusnya Diikuti Oleh Umat-umat Percaya Banyak Di Antara Orang-orang Kaya Banyak Di Antara Tuan-tuan Tanah Banyak Di Antara Para Pejabat Yang Sangat Susah Untuk Ditemui Yang Sangat Susah Untuk Didatangi Rumahnya Apalagi Kalau Bagarnya Sudah Terlalu Tinggi Rumahnya Terlalu Besar Biar Orang Teriak-teriak Di luar Sangat Susah Sangat Tertutup Dan Ini Menjadi Kebalikan Apa Yang Dialami Oleh Filemon Karena Dia Mau Memberikan Tempat Tinggalnya Rumahnya Untuk Dijadikan Mesbah Untuk Memuji Beribadah Memuliakan Nama Tuhan Berbanding Terbalik Dengan Yang Kita Lihat Saat Sekarang Ini Apalagi Kalau Orang-orang Kaya Artis Misalnya Baru Masuk Di Depan Sudah Berapa Kali Penjagaan Dan Lain-lain Sebagainya Sehingga Ini Mengetuk Hati Kita Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Bahwa Apapun Yang Dimiliki Kita Percaya Itu Adalah Anugerah Dan Hanya Kasih Setia Daripada Tuhan Sehingga Juga Boleh Dimanfaatkan Dan Berguna Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Amin Nah Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Yesus Krisus Mengapa Hal Ini Terjadi Karena Filemon Sadar Betul Bahwa Apa Yang Dimiliki Apa Yang Dia Rasakan Apa Yang Dia Rai Saat Ini Itu Adalah Karena Kasih Dan Anugerah Tuhan Filemon Ini Mempunyai Seorang Budak Yang Bernama Onesimus Yang Dalam Pembacaan Kita Dikatakan Rasul Paulus Walaupun Saya Ini Punya Kekuasaan Untuk Memerintah Kamu Untuk Menerima Onesimus Itu Yang Dulu Sebagai Budakmu Tetapi Saya Tidak Melakukannya Karena Dikatakan Paulus Karena Onesimus Selama Aku Dalam Penjara Sudah Sangat Berguna Bagiku Maka Janganlah Perlakukan Dia Lagi Sebagai Hamba Tetapi Terimalah Dia Sebagai Saudaraku Di Dalam Tuhan Bagaimana Penghargaan Yang Diberikan Oleh Rasul Paulus Kepada Filemon Untuk Dijadikan Contoh Dan Teladan Bahwa Orang Orang Kecil Orang Orang Rendah Orang Hina Sekalipun Budak Dianggap Sebagai Seorang Saudara Di Dalam Tuhan Nah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang Kekasih Di Dalam Yesus Krisus Dengan Contoh Yang Dan Tindakan Yang Diberikan Kepada Kita Saat Ini Maka Juga Berlaku Kepada Siapapun Berlaku Terhadap Semua Umat Tuhan Semua Ciptaan Tuhan Pada Sampai Saat Ini Bahwa Allah Menginginkan Kepada Semua Orang Yang Sudah Dikasihinya Untuk Boleh Berguna Bermanfaat Dan Boleh Dirasakan Oleh Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Dengan Cara Yang Pertama Adalah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Pertama Dalam Kehidupan Kita Untuk Kita Dapat Merasakan Apakah Saya Sudah Berguna Apakah Saya Sudah Bermanfaat Atau Tidak Kita Memeriksa Diri Kita Sendiri Siapa Saya Sebenarnya Siapa Saya Saya Adalah Seorang Ciptaan Tuhan Yang Dikasih Karunia Yang Dikaruniakan Tuhan Kekuatan Kesehatan Kemampuan Harta Pangkat Jabatan Dan Lain Sebagainya Ketika Semua Orang Menyadari Bahwa Semua Yang Dimiliki Hanyalah Oleh Kemurahan Tuhan Maka Seharusnya Setiap Orang Menaikkan Ungkapan Syukur Kepada Tuhan Dan Mau Menjadi Berkat Dan Dirasakan Kehadirannya Oleh Orang Orang Lain Ketika Semua Orang Mau Menyadari Bahwa Siapa Saya Semua Orang Mau Menunjukkan Kepeduliannya Kepada Orang Lain Terima Kita Kita Yakin Dan Percaya Tidak Ada Orang Yang Berhasil Tidak Ada Orang Yang Kaya Tidak Ada Orang Yang Super Power Di Dunia Ini Oleh Karena Usahanya Sendiri Semua Kita Meyakini Semua Yang Dialami Yang Dimiliki Di Dalam Dunia Ini Semata Mata Oleh Karena Kasih Dan Anugerah Tuhan Amin Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Hal Yang Kedua Yang Menjadi Penting Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Memeriksa Kehidupan Kita Apakah Saya Sudah Berarti Bagi Tuhan Apakah Saya Sudah Berarti Bagi Orang Lain Ataukah Saya Hanya Sibuk Dan Berarti Buat Keluarga Saya Atau Saya Hanya Sibuk Dan Berarti Buat Istri Saya Apakah Saya Sudah Menjadi Bagian Yang Dirindukan Yang Diinginkan Kehadirannya Orang Lain Ketika Saya Ada Ataukah Dengan Kehadiran Saya Orang Lain Mengatakan Oh Datang Lagi Dia Selalu Datang Tapi Tidak Ada Guna-gunanya Hadir Di Sini Hal Ini Menjadi Sebuah Koreksi Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Dan Sudara Apakah Dengan Keberadaan Kita Itu Sudah Membawa Arti Dan Manfaat Bagi Sesama Kita Teristimewa Bagi Tuhan Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Yesus Krisus Kita Harus Menyadari Betul Bahwa Setiap Waktu Setiap Saat Kembali Yang Disampaikan Pemasmur Hidup Kita Ini Adalah Dalam Jangkauan Kasih Tuhan Apapun Yang Kita Lakukan Usaha Apapun Mencari Jabatan Mencari Uang Mencari Kehormatan Di Minggu Lalu Tema Kita Jagalah Kehormatan Allah Menegaskan Jangan Sampai Kehormatan Dan Keagungan Itu Kemuliaan Itu Selalu Menjadi Tujuan Utama Manusia Kemuliaan Dan Kehormatan Adalah Anugrah Dari Allah Yang Dibagikan Kepada Siapapun Secara Cuma Cuma Tidak Perlu Lagi Dicari Tidak Perlu Lagi Mengorbankan Orang Lain Untuk Mendapatkan Kehormatan Itu Tetapi Lakukan Apa Yang Menurut Tuhan Kehendaki Lakukan Apa Yang Tuhan Inginkan Dalam Kehidupan Maka Pasti Tuhan Akan Mengaruniakan Kehormatan Dan Kemuliaannya Dalam Kehidupan Kita Amin Bapak Ibu Dan Sudara-sudaran Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Semua Yang Dilakukan Umat Manusia Yang Berhubungan Dengan Hal-hal Duniawi Adalah Sebuah Hal Yang Menjadi Permasalahan Yang Utama Dalam Kehidupan Kita Dalam Kitab Lukas Pembacaan Kita Tadi Sudah Diberikan Peringatan Bahwa Jikalau Seorang Menjadi Muridku Tetapi Dia Membenci Saudaranya Tidak Membenci Saudaranya Tidak Membenci Ini Dan Itu Dalam Pembacaan Kita Dia Bukan Muridku Hal Ini Mau Dimaksudkan Oleh Tuhan Bahwa Ketika Seseorang Mau Menjadi Murid Tuhan Mau Memberi Diri Kepada Tuhan Maka Orang Itu Harus Menyangkal Dirinya Harus Meninggalkan Hal-hal Keduniawian Dan Berfokus Untuk Memberi Diri Kepada Tuhan Dalam Kitab Lukas Sangat Jelas Pembacaan Kita Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Bahwa Allah Mengatakan Jikalau Kamu Ingin Menjadi Muridku Maka Kamu Harus Melepaskan Dalam Ayat 30 Demikian Pulalah Tiap-tiap Orang Di antara Kamu Yang Tidak Melepaskan Dirinya Dari Segala Miliknya Tidak Dapat Menjadi Muridku Hal ini Sangat penting Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Supaya Menjadi Pegangan Bagi Bagi Setiap Umat-umat Tuhan Bahwa Untuk Berguna Bagi Tuhan Untuk Melayani Tuhan Untuk Memberi Diri Pada Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Memang Tuhan Sudah Menginginkan Kamu Harus Meninggalkan Segala Kehidupan Keduniawian Ada Waktunya Harus Berkorban Ada Waktunya Harus Merelahkan Apa Yang kita Miliki Demi Untuk Melayani Tuhan Hal Inilah Yang Diinginkan Oleh Tuhan Supaya Nyata Dalam Kehidupan Ini Bahwa Setiap Umat-umat Allah Setiap Kita Bapak Ibu Saudara-saudara Dan Saya Boleh Dirasakan Manfaatnya Di sekitar Kita Dan Menjadi Berguna Bagi Pekerjaan Dan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus Krisus Sebagaimana Firman Tuhan Yang Telah Kita Baca Dan Kita Dengarkan Pada Saat Ini Ada Beberapa Hal Penting Untuk Kita Dapat Mewujudkan Apa Yang Tuhan Kehendaki Bermanfaat Di Sekitar Kita Berguna Bagi Tuhan Seharusnya Setiap Manusia Menyadari Bahwa Hidup Ini Adalah Dalam Kendali Dan Kuasa Tuhan Hidup Kita Selalu Dikendalikan Dan Selalu Mendapatkan Anugerah Pengasihan Daripada Tuhan Tidak Ada Yang Tersembunyi Bagi Tuhan Jangan Ada Orang Lain Yang Menipu Dirinya Sendiri Mengatakan Saya Sudah Berguna Bagi Tuhan Saya Sudah Melayani Tuhan Saya Sudah Melakukan Ini Dan Itu Tetapi Kehadirannya Tidak Dirasakan Oleh Orang Orang Di Sekitarnya Tetapi Dengan Kehadirannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalam Persekutuan Sehingga Tidak Menjadi Berguna Dalam Kehidupan Persekutuan Dan Khususnya Kepada Tuhan Yang Kedua Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Yang Merupakan Hal Penting Adalah Bahwa Hendaknya Dalam Kehidupan Ini Kita Menyatakan Kasih Dalam Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Dan Memberi Siap Untuk Dipakai Tuhan Dan Menjadikan Setiap Tempat Kita Setiap Apa Yang Kita Miliki Dipakai Untuk Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Dipakai Sebagai Fasilitas Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Dipakai Dalam Kehidupan Ini Untuk Tujuan Yang Bisa Memberikan Mampaat Bagi Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Ketiga Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Bagaimana Kita Tidak Hidup Serupa Dengan Dunia Ini Ada Banyak Orang Yang Selalu Berkonsentrasi Untuk Menyatakan Bahwa Saya Sudah Bermanfaat Bagi Orang Lain Ada Banyak Yang Orang Berkonsentrasi Untuk Mengumpulkan Harta Demi Harta Dalam Dalam Rangka Untuk Dipamerkan Dan Dibagikan Kepada Orang Lain Ala Berfirman Jika Engkau Memberikan Kepada Orang Lain Dan Kamu Mendapat Pujian Maka Upamu Sudah Engkau Dapatkan Dengan Kata Lain Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Bahwa Yang Menjadi Konsentrasi Penting Bagi Kita Janganlah Kita Memberikan Sesuatu Kepada Orang Lain Janganlah Kita Menyatakan Kasih Kepada Orang Lain Seolah Kita Paling Bermanfaat Dan Paling Ditunggu Orang Lain Padahal Di Balik Itu Kita Punya Maksud Yang Lebih Besar Daripada Orang Demikian Karena Yang Demikian Pasti Tidak Tulus Dalam Melakukannya Dan Itu Merupakan Kekejian Bagi Tuhan Allah Telah Menyatakan Bahwa Jika Engkau Mengasihi Nyatakanlah Kasih Dengan Tulus Tanpa Pamri Tanpa Mengharapkan Imbalan Apa-apa Saudara-saudara Yang dikasih Dalam Yesus Kristus Hal Yang Berikut Yang Menjadi Perhatian Bagi Kita Dalam Menyatakan Hidup Ini Berguna Bagi Orang Lain Adalah Dengan Selalu Rendah Hati Dengan Melakukan Penghormatan Dan Penghargaan Kepada Orang Lain Rasul Paulus Dalam Pembacaan Kita Pada Kita Filemon Itu Menyatakan Penghormatan Dan Penghargaan Yang Begitu Besar Kepada Seorang Onesimus Yang Walaupun Dia Adalah Budak Dan Juga Itu Ditunjukkan Kepada Filemon Rasul Paulus Memanggil Onesimus Yang Adalah Budaknya Filemon Mengatakan Dia Adalah Saudaraku Dalam Tuhan Dan Aku Mau Memerintah Filemon Bisa Saja Sebagai Tugasnya Dalam Melayani Tuhan Tetapi Dia Tidak Melakukannya Dia Mengatakan Saya Meminta Kepada Kamu Terimalah Onesimus Itu Sebagai Saudaramu Di dalam Tuhan Bukan Lagi Sebagai Budak Karena Dia Sudah Berguna Bagi Saya Dan Juga Pasti Akan Berguna Bagi Kamu Ini Menjadi Sebuah Perenungan Bagi Kita Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Bahwa Basi Banyak Yang Kita Temukan Di Sana Sini Orang Hina Orang Orang Kecil Yang Tidak Memiliki Apa-apa Selalu Saja Dianggap Remeh Dalam Kehidupan Entah Masyarakat Entah Dalam Persekutuan Hari Ini Kita Diberikan Pelajaran Oleh Firman Tuhan Sekalipun Rasul Paulus Seorang Rasul Dia Menganggap Orang Hina Onesimus Yang Menjadi Budak Adalah Saudaranya Di Dalam Tuhan Hendaknya Juga Dalam Kehidupan Kita Dalam Perjalanan Persekutuan Kita Orang Orang Apapun Orang Hina Apapun Orang Tidak Memiliki Apapun Kita Selalu Menyapa Sama Seperti Saat Menyapa Para Bangsawan Para Pejabat Yang Datang Di Tengah Persekutuan Kita Sehingga Kedapatan Bagi Kita Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Bahwa Penghargaan Penghormatan Yang Diberikan Kepada Siapapun Juga Itu Nyata Dan Menjadi Bagian Penting Dalam Menyatakan Kemanfaatan Kita Dalam Mengikuti Tuhan Saudara Saudara Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Ada Banyak Hal Yang Sudah Diperdengarkan Dalam Kehidupan Kita Yang Menjadi Catatan Penting Bagi Kehidupan Kita Saat Ini Bagaimana Kita Hidup Menjadi Pribadi Yang Peduli Yang Menyatakan Kepekaan Kita Terhadap Keadaan Sekitar Kita Dengan Kepedulian Yang Kita Tunjukkan Dalam Hal Apapun Dan Dalam Bentuk Sekecil Apapun Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Tidak Semua Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Kuat Menghadapi Godaan Tidak Semua Orang Kuat Untuk Menahan Dari Kejahatan Tetapi Dengan Kehadiran Umat Umat Allah Dengan Kehadiran Anak Anak Tuhan Hendaklah Yang Tidak Kuat Menghadapi Godaan Kita Memberikan Pendampingan Hendaklah Setiap Orang Yang Setiap Saat Melakukan Kesalahan Kita Menyadarkan Dan Menengurnya Dengan Penukasi Bukan Dengan Sebaliknya Ketika Mendapatkan Orang Yang Tidak Tahan Terhadap Godaan Tidak Tahan Untuk Selalu Berbuat Salah Kita Malah Menceritakannya Kesana Sini Bukan Yang Diinginkan Allah Allah Menginginkan Tegurlah Dia Sebagai Saudaramu Dalam Tuhan Nasihatilah Dia Dengan Penuh Kasih Sehingga Kehadiran Kita Bisa Dirasakan Manfaatnya Oleh Orang Yang Demikian Hal Yang Kedua Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Dalam Kitab Galatia Pasal 6 Ayat 2 Itu Sudah Nyata Disampaikan Bertolong-tolonganlah Kamu Menanggung Bebanmu Manusia Umat-umat Percaya Kepada Tuhan Sangat Diinginkan Oleh Allah Untuk Tetap Bersama-sama Saling Bahu Membahu Saling Membantu Untuk Meningkatkan Derajat Hidupnya Menanggung Beban Hidupnya Satu Dengan Yang Lain Sehingga Nyata Bahwa Bagian Dari Kehidupan Orang Lain Yang Tidak Memiliki Apa-apa Dibantu Orang Yang Berkelebihan Orang Yang Berkelebihan Juga Pasti Mempunyai Kekurangan Sehingga Bisa Saling Menutupi Bertolong-tolonglah Menanggung Bebanmu Karena Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Setiap Umat Percaya Bapak Ibu Untuk Hanya Hidup Egois Mementingkan Diri Sendiri Mementingkan Keluarga Yang Penting Saya Sudah Cukup Makan Cukup Semua Pakaian Cukup Semua Apa Yang Saya Inginkan Cukuplah Itu Tetangga Biarkanlah Saja Tidak Ada Alasan Demikian Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Karena Allah Sudah Dengan Firmannya Bertolong-tolongan Kamu Menanggung Bebanmu Karena Dengan Demikian Kamu Memenuhi Hukum Kristus Seseorang Yang Mengaku Memenuhi Hukum Kristus Seseorang Yang Mengaku Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Percaya Pasti Akan Mau Mujudkan Firman Allah Dalam Kehidupannya Amin Nah Saudara-saudara Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Hidup Ini Untuk Berbagi Hidup Ini Untuk Peduli Kepada Orang Lain Hidup Ini Untuk Setia Dan Taat Pada Kehendak Tuhan Kiranya Dalam Hidup Kita Selalu Dirasakan Manfaatnya Bagi Orang Lain Di Sekitar Kita Dan Kita Percaya Dapat Memberikan Manfaat Dan Berguna Bagi Kemuliaan Tuhan Tuhan Memberkati Kita Shalom Amin